Terharu banget di akhir-akhir ya Sampai mau menitiskan air mata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Muncip Gimana kabar teman-teman semua Semoga senangnya sadalam Dengar Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya Melapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Oke disini ada sebuah request Daripada kawan-kawan sekalian Daripada Ustadz Ebit Liu Disini dari channel Khalifah Untuk semua official So jom kita tengok guys videonya Saya sudah penasaran apa yang akan disampaikan Oleh Ustadz Ebit Liu ini Let's go Bukan semua burger dia Dia ada dadah dia suruh orang nak ambil Dia tukang bagi Dia juga burger macam biasa Bukan apa tu Saya jumpa dia tiga hari Abang datang adik datang kat abang kat masjid Cikgu suruh tengok dia tak pergi sekolah lama Cikgu tak berani dakwah dia Ajak dia pergi sekolah Kalau ajak Dagi bukan budak tak pergi sekolah Cikgu-cikgu tak pergi sekolah esok Sebab dia kawan budak-budak dadah Tanya cikgu pancit lah Macam-macam dia buatnya Jadi saya ajak dia pergi masjid Saya tak cerita apa-apa Dik buah-buah-buah Tiga malam tak datang lah Saya dah balik dah kampung asli tu Situ kampung asli ni kampung biasa lah Bila saya nak balik Dia datang kat saya malam-malam Abang dah tidur ke Saya tengah berdengkur abang Abang dah tidur ke Haa dah jaga dia Tadi tidur Abang saya Dia bumbu dengan saya Saya ni sial lah Jahat Hidup saya tak baik Tuhan saya lah-lahir Mak opak saya bercerai Nenek kata Saya ni anak cucu sial ustaz Sebab itulah mak opak bercerai Lepas tu ustaz Semua cikgu kata betul lah Bila cikgu kata memang sial lah kau ni Sebab dia jahat jadi cikgu ya kan Ustaz rasa memang hidup saya ni Tuhan jadi ikan memang sial ke Ustaz dia tanya saya Entahlah adik Ustaz rasa memang ya Sebab tengah malam ni pun Kau time ni lah Bukul Tak letang-letang Tak lah saya gurau Dia kasar sikit Dia suka bukan-bukan Saya layak kasar sikit dengan dia Tak kasar macam dia gurau Lepas tu saya berbual dengan dia Abang saya jauh jahat Tak lah muka comel jahat apa Saya jahat ustaz Ustaz tak kenal saya Surasan ni ustaz saya jahat Entahlah comel jahat apa ni Engkau ni Apa ni saya berbual lah Dia bawa saya pergi bila air Dia tunjuk Ustaz ni apa ni Ustaz tahu tak Ya lah ni dadah adik Ini bukan jahat Ini gila nak mampus kau ni Mati ni kalau kuali macam ni Engkau ustaz-ustaz Kenapa aku ngantung macam lagi Banyak juga ni adik Aku kawan-kawan budak jahat Tak pernah lagi aku tengok Dadah banyak macam kau ni Kau dia kenapa banyak sangat Saya berbual-bual kat dia Saya pun pergi tidur Hantar kau lah adik Saya pun tidur Dia berbual dengan saya Lama sikit cerita hidup dia Saya pun cakap dengan dia Lu hidup saya macam tu juga adik Saya cerita kat dia Tak kenal Tuhan Tak kenal Allah Dia rapat dengan saya bang Tak lama dia pegang tangan saya Tak lama dia baring kat perut saya Buah lah yang macam budak ni Lepas tu saya ajak semayang Dia ikut saya semayang Saya hadiahkan dia jubah Bagus pakai jubah ni Dia cepat jadi baik sikit Cepat pakai jubah kan Kalau jahat tanggal dulu jubah kan Haa Memang lagi tu kan Kalau pakai songkuk ke kupiah Nak jahat campak dulu kupiah Tu bagus pakai kupiah songkuk ni Itu lah dia jadi Nak buat jahat tu lambat sikit Kena campak dulu songkuk tu Lepas abang kakak tahu apa dia adik Adik-adik Dia pun ikut saya Dia berubah Dia tunjuk saya buat dakwah Dia tunjuk masuk dalam kebun getah Dakwah budak-budak dadah Saya suruh dia bawa Saya jumpa abang-abang yang dah dadah tu Dia bawa saya sepung kebun getah 12 malam Dia kenapa jauh sangat Dia kata dekat-dekat je ustaz Bahaya ni dia Matal balik lah Astaghfirullah Dia kata kasih Allah kan dia ustaz Nak buat jahat kat aku je Makin lama-malam Dah dia esok lah dia Dia mana ada Dia orang masalah Satu pagi je Bawa dia orang ada ustaz Kau 12 malam mana dia lagi Saya selalu macam tu lah Dah tak larat je Kalau KKL sama jugalah Kalau nak jumpa orang turut-turut Pukul 3 pagi tu Itu memang sah lah Itu memang sedap Lepas ceramah bang 3 pagi KKL Semua tengah keluar kelab Tunggu je depan kelab tu Ceramah dia orang nangis semua Tengah mabuk tu Kalau kena dengar ceramah Nangis semua sekali bang Iya Yang 3 pagi Sebab apa Dalam kelab tu tak bahagia Sakit jiwa bang Dia ingat masuk kelab tu bahagia Dah hampir penat Dia buat jahat bang Keluar-keluar tak bahagia Betul-betul Allah sayang kat awak Nangis dia bang Dengar Allah sayang Dia nangis dah Sebab dia rindu Nak dengar nama Allah tu Bahagia bang Orang dah lama Tak dengar macam kelab Melita Tiba nampak cahaya Nampak cahaya tu Terkejut dia bang Dengar Allah je dah menangis dah Allah sayang Senangnya ceramah dalam malam bang Tanya apa pun jawab Allah sayang je Senang kan Satu dah malam Mengantuk bang Nak jawab apa lagi Allah sayang je Juga orang cerita Menangis panjang Sangat serta seterang Taklah agak dengar bang Dengar panjang Cerita tak tahu Benda dah masalah Dia dulu ni Tapi dengar Allah sayang Dia nangis bang Allah yang buat Pergian kita bang Lepas tu berbual-bual Apa jadi kat budak tadi Saya ringkaskan nak balik KL Dia peluk saya Abang Dia mak ayah bercerai Dia tak boleh jumpa mak ayah Tinggal dengan nenek dia Dia peluk saya Abang nak ikut abang balik KL Ish Tak boleh ni Jumpa nenek dia Makcik ni cucu makcik Kata nak masuk matrasah Kat sini dia kata Dia kawan budak dadah Dia tak boleh tinggal lah Semua tu Sebab dia pergi KL lah Sebab dia tempat jauh sikit Boleh makcik Eh tak payahlah ustaz Cucu makcik ni jahat Eh tak adalah Budak baik je Ustaz tak kenal dia Ustaz baru kenal 2-3 hari Depan ustaz baik dia Ni jahat ustaz semua Eh tak payahlah ustaz jahat Tak adalah makcik Dia banyak berkawangan setan Setan lah dia Nanti kalau dia banyak duduk Majlilmu malekat Banyak setan tu semua lari Bukan ustaz dia Dia ni lah setan sebenarnya Tak payahlah Saya salahkan orang lain ustaz Memang dia ni setan Saya nak menjedakkan hati mak dia kan Bukan salahkan orang Menjedakkan hati pun nenek dia Sedialah setan ustaz InsyaAllah makcik Setan dulu-dulu pun ada yang baik Ada yang jahat dulu kan Dulu ada yang azazil Dulu-dulu baik juga ustaz setan Dia ni belum jadi setan lagi makcik Bukan ustaz dia ni lah azazil tu Dajjal semua dia Saya bawa di KL Makcik dia mak nenek dia bagi Sampai KL Makcik tak ada duit ni takpe Makcik jangan risau Makcik adalah Dia lah kat ni saya buat lagi kan Hantar kat mandarasa Kawan saya jaga dia Ustaz ni kena bayar lebih sikit ustaz Sebab macam Jaga dia macam 10 orang Ustaz Ustaz kena bayar 2 orang 3 Boleh bang janganlah 10-5 orang boleh lah Okey-okey Yang cerita okey ustaz Memang dia teruk bang Dia punya kerusakan tu banyak tau Macam-macam Rompat rumah ustaz Macam-macam Jadi ustaz pun dah pening lah Rasa macam nak huban je budak tu Memang degin Manjat rumah ustaz Bergaduh Bertumbuk Pecah barang Mengamuk Sepak ni Kursi meja Tendang Budak jadi panah banget Kecil lagi Saya pun bawa dia pergi Lepas lama sikit Saya tak tengok-tengok dia bang Ustaz tu kata Biasa Akat dia je Saya pun biar Dah setahun bang Saya pergi jumpa dia Budak tu peluk saya Ustaz Dia nangis peluk saya Kenapa lama tak tengok saya Ustaz Saya dah hafal 10 juz Quran Dia baca Quran kat saya Allah Saya pun nangis Sebab saya pun tak pandai baca Quran Bagi tu Saya dengar sedih Ustaz Kenapa ya Tuhan buat hidup saya Tak ada mak Tak ada ayah Tak ada abang Tak ada kakak Tak ada adik Tak ada siapa-siapa Nenek saya Ada nenek je Nenek saya pun benci kat saya Dia bukan benci kat kau Dia sayang kat kau Ustaz Kenapa ustaz benci juga kat saya Dah setahun ustaz tak tengok saya Ustaz tahu tak Saya setiap lepas main fardu Tak ada satu solat fardu pun Saya tak sebut nama doa Nama ustaz dalam doa saya Kalau ustaz marah saya Maafkan saya Saya pun peluk dia Maafkan saya Ustaz saya dah tak ada siapa-siapa Dalam hidup Ustaz jangan lupakan saya Saya ada ustaz je dalam hidup saya ni Ibu nangis tak berhenti Terima kasih yang hantar saya kat sini Abang tahu tak apa perkataan Paling saya sedih Bila dengar muda-mudak jahat Dia cakap apa Ustaz terima kasih yang hantar saya kat sini Ustaz terima kasih Tolong bawa saya ke sini Ustaz saya tak pernah berhenti Doakan ustaz Itu yang paling saya rasa sedih Tahu sebab apa Saya pun dah tak doakan Saya pun dah tak doakannya Terharu banget di akhir-akhir ya Sampai mau menitiskan air mata Karena memang Apa ya Kebaikan seseorang itu Pasti akan Tercatat Dan akan selalu diingat Oleh orang-orang yang Yang membuat dia itu Berubah macam itu Dan membuat dia itu Mengenal Allah SWT Dan saya sangat terharu Dan saya sangat terharu Apabila dia Ustaz saya dah hafal 10 juh Saya tak pernah tinggalkan doa Nama Ustaz Setiap solat fardu Itulah yang membuat saya Macam terharu sangat Dan menetiskan air mata tadi Tapi Kerana videonya dah bersambung Dah Ini memang Budak yang memang Nakal sangat Bukan nakal sangat Gila lah Memang setan lah Tapi Boleh berubah menjadi Seseorang yang baik Dan menghafal Al-Quran Allahu Akbar Dan semoga kita termasuk orang Orang yang senantiasa cinta Kepada Al-Quran Dan senantiasa juga Mengajak orang lain Untuk senantiasa Berbuat kebaikan Dan Apa ya Kayak kita itu Ya Susah juga sih Kadang kitanya aja Belum baik Tapi insya Allah Kalau kita akan berusaha Kalau kita senantiasa Berusaha menjadi baik Maka insya Allah Allah akan tunjukkan Jalan untuk kita Dan apabila kita juga Mengajak orang lain Untuk berbuat baik Maka insya Allah Kebaikan-kebaikan orang lain Itu akan kembali juga Kepada kita Oke guys Mungkin itu sejak video kali ini Sangat-sangat bagus Sekali ini guys Ceritanya Dan Ya Dapat kita ambil kesimpulan Bahwasannya Setiap orang Yang Berniat baik Maka disitu Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala Menuntunnya Kepada kebaikan Terima kasih Datingo video ini Sampai selesai guys Ya Di akhir Agak-agak slow Gitu Karena Dalem banget sih Cerita ini tuh Kayak Nyampe banget Gitu Allahuakbar Oke Terima kasih Datingko video ini guys Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Dengan saya Dan Khalifah Untuk semua Official Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa